Hai guys jumpa lagi dengan gua rinandik ibrahim di dalam channel ibra the marvel nah guys kali ini gue mau ngelanjutin buat ngebahas tentang karakter x-men yang paling wajib buat kalian ketahui sebelumnya kita udah ngebahas 10 karakter pertama yang wajib kalian kenal di video sebelumnya jadi kalau kalian belum nonton videonya kalian tonton dulu deh biar lebih nyambung ya dan gue ingetin lagi nih please banget bro kalian subscribe channel gua untuk menghargai informasi yang telah gue berikan ini dan juga jangan lupa buat di like dan thank you atas apresiasinya nah guys karakter x-men yang akan kita bahas berikutnya ini sebagian besarnya muncul di komik x-force nah meskipun bukan komik utama x-men tapi sebagian besar karakter yang muncul di sini adalah karakter x-men yang amat sangat wajib juga buat kalian kenal nah siapa aja sih mereka yuk kita bahas 11 ada white Wilson alias Deadpool nah bukan penggemar Marvel kalau lu belum tahu karakter yang amat ikonik ini white adalah salah satu karakter mutant yang masuk ke jajaran toko anti-hero yaitu karakter yang menupas kejahatan dengan kejahatan watak dan karakternya yang sangat lucu banyak bicara dan hobi menari-nari konyol ini ngebuat white cukup digemari banyak fans belum lagi white menjadi salah satu karakter yang paling sering menunjukkan bahwa dia ini sadar kalau dia adalah karakter komik jadi dia suka nyinggung penulisnya sendiri loh oh ya kemampuan white alias Deadpool adalah ketangkasan dan kecepatannya dalam bertarung yang di atas rata-rata dia juga sangat hebat menggunakan berbagai jenis senjata api dan yang terhebat diantara semua kemampuannya adalah dia ini abadi atau immortal dimana setiap sekali dia terluka bahkan terpotong-potong menjadi banyak bagian dia tidak akan mati dia akan menembuhkan bagian tubuhnya kau lumayan lambat sih 12 ada Kurt Wagner alias Nick Roller nah untuk kalian yang sudah sering banget tonton film X-men kalian pasti tahu karakter yang memiliki ciri fisik seperti ibis berwarna biru ini memiliki tiga jari di setiap tangannya serta ikor panjang membuat Kurt ini benar-benar menyerupai karikatur ibis gitu kan ya nah tapi walau begitu Kurt selalu berada di sisi mutan baik Kurt yang memiliki kemampuan berteleportasi ke berbagai tempat dan sekejap ini memang cukup tampil aktif di berbagai komik-komik X-men kemampuan teleportasinya yang luar biasa membuat Kurt juga menjadi salah satu karakter yang aslinya cukup ditunggu oleh penggemar Kurt ditemukan oleh tim X-men dari sebuah sirkus sedang saat itulah Kurt berterima kasih kepada tim X-men dengan cara melakukan banyak kebaikan dalam pertempuran melawan kejahatan kemampuan lainnya adalah dia sangat ahli dalam memainkan belati serta menggunakan ekornya untuk mengikat dan juga menyerang lawan dan kedua kemampuannya ini selalu ia padukan dengan bakat teleportasinya yang amat hebat itu nah bayangin gak sih cara tempurnya itu kayak gimana 13 ada Besi alias Psylocke nah untuk karakter yang satu ini gua udah buat video solonya ya jadi kalau kalian mau kenal dia lebih dalam lagi cari aja di koleksi video gua guys sedikit gua bahas Psylocke juga sangat aktif di berbagai pentempuran para X-men visualnya sangat cantik dan seksi serta keahlian bela dirinya yang di atas rata-rata membuat Psylocke juga cukup digemari oleh fans karakter yang identik dengan warna ungu ini memiliki kemampuan telepati di Psylocke atau merusak pikiran lawan selain itu Psylocke juga dapat mengeluarkan energi berwarna ungu dari tangannya yang dimana energi itu bisa ia ubah menjadi pedang maupun pecutan yang sangat tajam kekuatan energinya itu selalu ia padukan dengan kemampuan bela diri ala ninjanya pada saat ia bertarung hingga lawan-lawannya selalu kesulitan ketika berhadapan dengannya dan Psylocke ini adalah kekasihnya Warren atau Angel guys 14 ada Warren Washington alias Angel Warren juga sangat aktif di dalam cerita X-men ayahnya adalah orang penting di Amerika yang sangat lumayan anti terhadap mutant sehingga ayahnya lumayan kecewa sangat mengetahui bahwa Warren itu adalah mutant nah mutan bersayap ini merupakan kekasih Psylocke dan juga salah satu anggota muda yang tergabung di X-men akatan pertama bersayap putih berwajah tampan dan bertumbuh tegap membuat Warren mendapat curukan sebagai Angel Warren memiliki kemampuan terbang yang sangat baik kekuatan fisik dan kemampuan penglihatan di atas rata-rata saat bertemu dengan Apocalypse dia di upgrade menjadi jauh lebih kuat dimana dia juga dapat bergenerasi walau sedikit lambat dan seluruh bagian sayapnya diubah menjadi metal sehingga Warren dapat menghujani musuhnya dengan bulu-bulu sayap besinya itu layaknya menghujani dengan ratusan pisau 15 ada Kitty Pryde alias Shadowcat Kitty juga merupakan salah satu karakter muda yang tergabung di angkatan pertama X-men Kitty yang bila di komik merupakan kekasih kolosus ini memiliki keahlian yang sangat unik dia mampu menembus benda padat dan juga dapat membuat siapapun yang disentuhnya juga mengalami hal itu sehingga Kitty dapat menembus berbagai benda dan bangunan dengan sangat mudah dan di komik Kitty memiliki naga ungu bernama Lockheed yang menjadi sahabatnya nah di film X-men The Last Ten kita juga digambarkan dekat dengan Iceman alias Bobby dan dia menjadi saingannya si rohk 16 ada Petras Putin atau dikenal juga sebagai kolosus nah siapa yang familiar dengan sosok berbadan besar yang seluruh tubuhnya dilapisi baja ini dia adalah huknya X-men memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata membuat kolosus cukup sering diajak bertempur bersama X-men dia adalah kakak dari magic sekaligus kekasih dari Kitty Pryde di film Deadpool close digambarkan sebagai mentor untuk white sebagai uji coba layaknya white untuk join bersama X-men nah walau bertemu besar dia ini bersifat pemalu dan juga dia ini hobi banget buat ngegambar karena dia ini suka banget sama yang namanya Snee 17 ada Bobby atau lebih dikenal sebagai Iceman dia salah satu mutant kuat tingkat alfai yang juga merupakan anggota termuda di X-men angkatan pertama Bobby memiliki kemampuan mengubah apapun yang ia sentuh menjadi Ice tanpa batasan ukuran dia juga dapat merubah seluruh tubuhnya menjadi Ice serta dapat mengeluarkan Ice sebagai alat serangnya baik untuk melukai ataupun membekukannya berbasis elemental Bobby menjadi salah satu karakter X-men yang cukup kuat karena dia mampu mengandalkan kemampuannya tersebut dengan sangat baik 18 ada Jubilee ya dia juga teman sangkatan Bobby dan juga Kitty nah walau Jubilee merupakan salah satu karakter yang selalu muncul di banyak komik X-men sayangnya Jubilee memiliki porsi yang sangat sedikit di film-film X-men karakter yang memiliki kewajah oriental ini memiliki kemampuan mengeluarkan energi plasma seperti kembang api dari jari-jari tangannya kemampuannya menjadi sangat luar biasa dimana dia tidak memiliki batasan dalam melakukan hal itu sehingga Jubilee sangat efektif dalam memporak-porandakan formasi musuh-musuhnya 19 ada Bishop berbeda dengan karakter yang lain yang pada saat join mereka diajak Bishop justru datang dari masa depan X-men Bishop memberitahu apa saja bahaya yang akan dihadapi oleh tim X-men di masa yang akan datang sehingga dia memiliki ambisi kuat untuk menjaga semua mutan dari marah bahaya Bishop juga sering tampil di berbagai cerita X-men kemampuannya adalah Bishop dapat menyerap energi baik itu fisik maupun merupakan energi ke dalam tubuhnya lalu mengubahnya menjadi energi plasma yang akan dilontarkan melalui pistol besar miliknya selain itu Bishop juga bertubuh besar dan memiliki daya tahan tubuh di atas rata-rata terakhir ada Gambit dia adalah kekasih Rogue dan juga menjadi member yang cukup aktif di X-men angkatan pertama Gambit memiliki kemampuan memanipulasi energi kinetik dimana dia dapat mentransfer energi itu ke berbagai benda dan lalu ia meledakannya pola bertarungnya yang paling terkenal adalah dia selalu menggunakan tongkat besinya dan dia juga pandai melemparkan kartu-kartu remi yang diubahnya menjadi alat serang yang dimana setiap kartu itu akannya ledakan setelah ia lemparkan ke target-targetnya Gambit juga mampu menghipnotis targetnya membuat apapun yang ia sentuh menjadi beracun serta memiliki keahlian di bidang akrobat dan juga seni bela diri namun sayangnya Gambit pernah digandalkan oleh Mr. Cassianster untuk melawan anggota Eggman sendiri nah itu dia kedua puluh karakter X-Men yang paling sering muncul di cerita X-Men sehingga menjadi sangat wajib untuk kalian kenal atau ketahui nah bila kalian ingin salah satu dari karakter tersebut ingin dibuatkan video solonya kalian bisa komentar aja ya dan semoga semua informasi ini cukup menghibur kalian yang sangat cinta terhadap karakter fiksi dari Marvel terus dukung channel ini dengan cara yang amat sangat sederhana yaitu subscribe, like, dan komen oke sampai jumpa di video Ibra dan Marvel berikutnya bahagia selalu dan thanks for watching bye 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 Terima kasih.